Alhamdulillah Alhamdulillah Dilihat Rasulullah Menangis Abdul Rahman berkata Ya Rasulullah Kenapa Tuhan menangis Yang walaupun Cucunya meninggal Tapi Abdul Rahman bertanya kepada Nabi Kenapa menangis Ini ada kaitannya dengan Persangkaan orang saat itu Bahwa orang laki-laki Dan pantas nangis Laki-laki Kita ini Allah ciptakan Jadi laki-laki Untuk tegar, untuk kuat Kalau perlu kuat Apa yang Allah ciptakan untuk nangis Untuk merata Kata Nabi SAW Ini adalah Merahmat Allah yang Allah ciptakan di dana Hamba-hamba yang dihendakinya Ini bukan merahmat Ini justru rahmat Nabi menangis juga ketika Putra beliau Ibrahim Meninggal dunia Nabi SAW Juga menangis Ketika sahabat beliau Bismillah bin Mazhud Ja'far bin Abil Talib Meninggal dunia Sayyidina Abu Bakar Juga menangis ketika Rasulullah Meninggal dunia Di buka Tila yang menutup Wajah baginda Nabi Kemudian dicium Di antara kedua mata Baginda Nabi Seraya beliau berkata Sayyidina Abu Bakar Sungguh indah keadaan Nusa'an hidup Sungguh juga indah Keadaan Nusa'an Kau meninggal dunia Ini kita katakan Bahagian Dari Keadaan para salaf Dimana ketika Mereka punya otoritas Untuk berfatwa Mereka justru orang Yang paling takut berfatwa Yang walaupun Dalam pergerakan sejarah Para salaf Itu justru Orang yang paling berani Menegakkan kebenaran Walaupun kepada Khalifah sekalibu Imam Ali R.A. Pernah punya masalah Dengan seorang Yahudi Jadi Adukan kepada Kodi saat itu Yang dikenal dengan Al-Ghali Surah R.A. Jadi Saat dipersidarkan Imam Ali R.A. Berhadapan Dengan seorang Yahudi Sayyidina Ali R.A. Tuhan Dipanggil oleh Tadi Dengan sebutan Ya Kami Rambuk Sedangkan Si Yahudi Dipanggil dengan Namanya Ya Makasih Dina Ali R.A. Tuhan Protes Kalau Kau tidak bisa Adil Dalam penyebutan Nama dan Gelar Bagaimana Kau bisa Adil Dalam Penentukan Hukum Panggil Saya Bagaimana Nanti Dengan Keputusan Itu Koreksian Imam Ali Terhadap Kodi Saat itu Sebagai Khaifah Sebagai Amirul Mubidid Kad Kemuliaan Kedudukannya Tidak otomatis Hilang Saat Berada di Ruang Sidang Tapi Imam Ali Mengajarkan Kepada Samtari Bagaimana Bersikap Di hadapan Orang Yang Berperkara Di hadapan Ini Yahudi Ini Muslim Sekalipun Sebagai Amirul Mubidid Sebelum Dipastikan Adil Dalam Memutuskan Ketutusan Beliau Pastikan Adil Dalam Penyebutan Nama Dan Gelar Kalau Kau Panggil Dia Dengan Namanya Kau Panggil Aku Dengan Nama Kedudukan Juga Demik Kata Sejidina Ali Al-U'arba Menyitir Hadis Nabi Sallallahu Sallam Al-Qudah Salasah Isna Di Finna Wawah Hidun Filjad Qadi Itu Ada Tiga Maju Yang Kuat Di Mineraka Cuma Yang Ada Yang Pertama Orang Yang Tidak Mengetahui Hukum Kemudian Dia Berhukum Orang Yang Tidak Tahu Dalim Kemudian Memutuskan Hukum Ini Dinerangkan Kata Nabi Sallallahu Sallallahu Yang Kedua Orang Yang Tahu Hukum Orang Yang Tahu Dalil Tapi Memutuskan Hukum Berlawanan Dengan Dalil Ini Pun Dinerangkan Tahu Ini Haram Tapi Dicari Dalil Untuk Menghalalkan Tahu Ini Haram Halal Tapi Justru Mencari Dalil Untuk Menghalalkan Ini Pun Dinerangkan Yang Yang Persaksian Yang Lebih Istimewa Daripada Persaksian Rasulullah Kata Baginda Nabi Sallallahu 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 Sesungguh Allah Meletakkan Kebenaran Dilisan Yang Luar Artinya Apa Yang Dicari Adalah Murni Kebenaran Bahkan Dalam Liwet Ada Sesungguh Allah Meletakkan Kebenaran Dilisan Yang 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 Di Hati Yomba Tapi Yang Walaupun Dapat Persaksian Dari Rasul Sallallahu 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 Asalkan Sallallahu 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 Di samping kita perlu untuk berhati-hati saat menjawab masalah hukum, kita juga perlu berhati-hati saat mengambil pendapat-pendapat orang dalam masalah hukum. Ini pendapat siapa yang saya ambil, itu juga perlu kehati-hatian. Bukan karena pertimbangan-pertimbangan, di luar pertimbangan agama. Upama ini kelompok saya, Upama ini ulama-ulama saya, dan seterusnya. Ya, muli karena ada rasa takut di dalam hati kita kepada Allah SWT. Di mana yang lebih aman, di mana yang lebih hati-hati, di mana yang lebih warah, itulah yang mungkin bisa kita ikuti. Nah, hadirin jamlah indahkan Allah, ini sekedar satu riwayat penyampaian tentang riwayat-riwayat yang berhubungan dengan fatwa. Sama Nabi SAW, sampai zaman pada salat al-assalim, dengan harapan kita bisa mengikuti fenomena-fenomena agama yang terjadi di negara kita. Dengan bijak dan rasa takut kepada Allah SWT. Mudah-mudahan sedikit ini ada renfaatnya, mudah-mudahan ini menolak-mudahan kita berhati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.